Menjelang habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, DPRD Kabupaten Sampang menggelar rapat peripurna pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, masa jabatan 2019-2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, Badura, menggelar rapat peripurna terkait nota penjelasan Bupati Sampang terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. serta pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sampang periode 2019-2024. Dalam becerah tersebut dihadiri Bupati Sampang Selamet Jodaydi, Wakil Bupati Sampang Abdoa Hidayat, Sekretaris Daerah Yulia Di Setiawan, Ketua DPRD Mohamad Fadol, Forkopimda, anggota DPRD Kejari Sampang dan OPD di lingkungan Pemkap Sampang. Ketua DPRD Kebupaten Sampang, Fadol, mengatakan rapat peripurna kali ini membahas tentang pengumuman akhir masa jabatan Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang periode masa jabatan tahun 2019-2024, serta menyampaikan tentang nota penjelasan terhadap rancangan dan peraturan daerah, dan tentang APBD tahun anggaran 2024. Sebenarnya ada tiga agenda, itu ya, tadi yang pertama pengumuman masa jabatan, akhir masa jabatan Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang. Itu yang pertama, agenda yang kedua, tadi laporan Bapak Pemperda terkait Raperda, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Penandatangan Bersama Bupati dan DPR. Dan yang ketiga, tadi nota penjelasan Bupati terkait Raperda PPD tahun anggaran 2024. Untuk PJ ini, kapan dia kira-kira? Sesuai dengan regulasi, kita penyampaian pengumumannya tanggal 16, 17, 18, 19 itu kita besok kita menyampaikan ke fraksi untuk terkait usulan PJ. Ke fraksi-fraksi yang ada di DPRD itu tiga hari. 20, kita agendanya 22, 23, kita rapat pimpinan 26, paripurna penetapan usulan yang akan dikirim ke Kemendaki. Selain itu, dalam Raperda, tahun anggaran 2024 nanti akan diprioritaskan pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan. Kedua, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ketiga, reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah. Serta yang keempat, menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan mengsukseskan pemilu kada berdasarkan pada kebijakan umum serta prioritas dan pelafon APBD tahun 2024.